PENDAFTARAN PASLON PENDAFTARAN 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 P 10 menit lewat 1 menit 11 menit ya akan dihabiskan untuk keterangan ahli tanpa memberi kesempatan pendalaman kuasa hukum ataukah akan dibagi esensinya sudah bisa ditangkap sebentar ya kan apa yang diterangkan saksi ini iya maksimal 20 menit tinggal 9 menit untuk pendalaman ya poin saya menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penatapan Gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu 2024 masuknya Gibran Putra Presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral undang-undang pemilu mestinya tidak diubah di tengah pemilu agar terjadi kesempatan yang sama dan tidak ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut Terakhir, putusan MK terdahulu yang memutus diskualifikasi peserta pemilihan umum Makamah Konstitusi pernah melakukan diskualifikasi terhadap calon Bupati dalam putusan selah nomor 145 PHP Bupati 19 2021 dalam kasus Pilkada Kabupaten Yalimo MK memutuskan diskualifikasi juga terhadap pasangan Yusak Yaluwo dan Yaakob Weremba dalam kasus Pilkada Bovendigul nomor perkara 132 PHP 2022 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!